Hmm, kita setuju untuk berpisah itu Januari. Dan di saat rumah tangga orang tuanya sedang dihantam badai, rumah tangga BAMS sendiri juga di ujung tanduk perceraian. Sejak Januari kemarin, rumah tangga BAMS goyah dan kini sedang menuju jurang perceraian. Lalu seperti apa curahan hati BAMS ketika rumah tangganya sekarang berada di ujung perceraian? Saya memang sedang proses berpisah, tapi memang damai-damai aja sampai sekarang. Doain aja teman-teman, kenapa memang tidak di ekspos, karena memang tidak ada masalah. Sampai sekarang ya. Dan kemarin sudah berbicara dengan pengacaranya dia, juga tidak ada masalah. Jadi kita lihat aja ke depan gimana. Kita setuju untuk berpisah itu Januari. Belum putusan dong berarti dari pengadilan? Belum lagi malam, karena kita mau masuk pengadilan dengan damai, jadi satu pengacara malam. Karena baik-baik aja saya nggak bisa ngomong malam. Jadi yang jelas kita nggak cocok. Kalau ada ketidakcocokan, ya setahun belakangan ini dan yang membuat kita berpisah. Cuman kalau apanya karena memang kita dalam langkah jalan damai, saya juga nggak mau merusak itu. Akhirnya berdua, akhirnya berdua. Karena memang terjadi perselisihan yang memang tidak bisa diselesaikan dan memang kita merasa sederhana cocok. Ini ujian yang terbaru, yang berubah? Jujur? Iya lah. Cuman kalau mau ngomong lebih berat, lebih berat ibu saya lah. Karena kalau kita saya kan baik-baik, mas. Kalau ibu saya kan nggak. Sampai masuk rumah sakit, kamu berasih? Enggak, enggak, enggak. Untungnya mami support sistemnya luar biasa. Dalam arti saudara-saudara, teman-teman, dan juga keluarga semuanya. Sedih lah, saya pasti sedih. Itu saya pasti sedih. Lantas benarkah ada kaitan hancurnya rumah tangga ibu bunda Bams dengan rumah tangga Bams sendiri? Benarkah istri Bams ada hubungan spesial dengan Hotmas Tompul? Lantas benarkah ada orang ketiga di balik praharan rumah tangga ibu bunda Bams? Apa kata Bams dan sang bunda tentang kabar miring itu? Ada kabar lagi bahwa Bapak HS sama mantan, belum mantan ya, tapi masih sedih. Bukan mantan, tapi hampir jadi mantan lah. Itu ada kerjasama gitu? Aduh, kalau itu, ya kita susah ya. Karena di luar santer begitu, tapi kan kita nggak boleh mikir jalan? Gitu loh, sebagai orang yang gimana. Kita nggak ada bukti juga. Iya, jadi nggak bisa ngomong. Nggak, nggak bisa ngomong. Kita tuh nggak boleh, sebagai manusia nggak bisa kayak gitu. Jadi, yaudahlah kita jalanin sebagaimana. Nanti kan waktu, time will tell. Time will tell kalau ada apa-apa. Ada korelasinya kah? Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong karena, saya nggak boleh ngomong kenapa? Karena memang sampai sekarang saya dengan istri saya dalam good terms, in terms of percayaan. Tidak seperti ibu saya dengan bapak saya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa!